Yee-hye Merayakan malam pergantian tahun 2016 di Korea, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda memiliki pengalaman tersendiri. Pasalnya, pada saat menyambut pergantian tahun di negeri Gingseng itu, bukanlah tepat di jam 12 malam, melainkan di pagi hari untuk menyaksikan matahari muncul dari balik gunung. Ditemui di kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu kemarin, Ruben maupun Wenda menuturkan kisah perjalanan liburan akhir tahunnya yang mengesankan itu. Kalau di Korea, tahun barunya mereka ngeraya ini pagi? Jadi kalau misalnya kita kan malam jam 12, kalau mereka itu pagi ngeliat matahari terbit gitu, di gunung mereka ngeliatnya kayak gitu. Kita tetap tidur aja, nggak bisa ngikutin ritual itu, apalagi kan ngantuk banget kan. Terus bawa baby, nggak mungkin juga baby subuh-subuh di bawah itu, apalagi musim dingin. Jadi akhirnya kita ngerayain malam. Di jam 12 itu saya sama Wenda lebih memanfaatkan untuk berdoa, terutama kan ibaratnya saya ini yang kepala keluarga, saya mentornya, jadi saya kasih tau Wenda yang seperti apa, seperti apa gitu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana caranya, tapi saya mencoba menciptakan keluarga saya dengan gaya saya sendiri. Selama liburan di Korea, Ruben mengaku dirinya memanfaatkan momen kebersamaan keluarga kecilnya. Apalagi itu adalah kali pertama ia melewati malam tahun baru bersama putri tercintanya, Talia Putri Onsu. Nah, ngomong-ngomong nih, tempat wisata mana aja sih yang kalian kunjungi selama di Korea sana? Ke Nami Island. Nami Island, ke main ski, ke petite France, ke kueks aquarium, lihat ikan-ikan. Ale suka lihat ikan gitu, di situ juga ada pinguin, jadi dia pas masuk, ngeliat, sampai akhirnya seneng dia kayaknya, dia happy gitu. Justru malah pas di sana itu, saya agak nggak enak badan ya, sakit, sampai saya minum minuman cair, masuk angin itu, sampai satu hari dua kali, karena nggak kuat gitu, tapi kalau talinya mah ketawa aja, bahkan ada satu tempat yang menurut saya dingin, dia malah minta dibuka jaketnya. Saya nggak penting berapa harinya atau apa, yang penting dalam enam hari itu ya saya 24 jam sama istri saya gitu. Liburan biasanya identik dengan bonong oleh-oleh, tapi Ruben Wenda justru sama sekali tidak membeli apa-apa loh. Hmm, kenapa ya? Nggak ada beli oleh-oleh, tanya Wenda. Karena di sana baju-bajunya baju-baju musim dingin semua, menurut lo gue dipakai Jakarta kayak begitu kayak orang meriang. Makanan juga biasa aja, di sini ada semua, pas aku lihat di Jakarta udah ada semua. Ini ada, ini ada, cuma beda tulisan doang.